Oke, berjumpa kembali ya di mata kuliah rangkaian listrik 1 Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah teorema yang diberi nama dengan teorema Norton Nah, teorema Norton ini adalah penyederhanaan sebuah rangkaian listrik dengan yang hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan paralel dengan sebuah tahanan ekivalen dari terminal yang diamati Jadi tadi, kalau Tevenin itu dijadikan dia seri semua Nah, kalau Norton itu kebalikan, dijadikan dia satu paralel gitu ya, paralel semua Nah, langkah-langkah penyelesaian teorema Norton yaitu cari dan tentukan titik terminal A dan B di mana parameter yang ditanyakan Cari dan tentukan titik terminal A dan B di mana parameternya ditanyakan Lalu, lepaskan komponen pada titik A dan B tersebut Lalu, short circuitkan pada terminal A dan B kemudian hitung nilai di titik tersebut IAB sama dengan ISC sama dengan I netral Nah, jika semua sumbernya adalah sumber bebas Maka, tentukan nilai tahanan yang diukur pada titik AB tersebut Saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya Sama kayak tadi, sama kayak tadi Tevenin, tegangan bebas diganti sebagai short circuit dan arus diganti dengan rangkaian open circuit Sehingga RAB tambah RN tambah RTH Ya, sama dia seperti yang Tevenin Jika terdapat sumber tak bebas Maka, untuk mencari nilai tahanan pengganti Norton Didapatkan dengan cara RN sama dengan VOC per IN Ya, RN sama dengan VOC per IN Untuk mencari VOC atau V open circuit Pada terminal AB tersebut dibuka dan cari tegangan pada titik tersebut VAB sama dengan VOC atau V open circuit Lalu, gambarkan kembali Rangkaian pengganti Nortonnya Kemudian, pasangkan kembali komponen yang dihitung Dan parameter yang ditanyakan gitu ya Kita langsung saja ke contoh soal Nah, ini sebuah contoh soal Kita beri contoh soal sumber bebas Nah, ini ada sebuah rangkaian ya Rangkaiannya juga sama kayak contoh yang di Tevenin tadi Ya, Tevenin tadi Dimana ini 6A dan ini 5V Sumber arus dan sumber tegangan Dimana ada 3 buah hambatan ya 4 Ohm, 8 Ohm, dan 4 Ohm Dimana yang ditanya adalah nilai I Atau arus yang di 4 Ohm ini Nah, lalu Anda tentukan titik A dan titik AB ya Pada R dimana parameter I yang ditanyakan Maka kita akan menghitung I short circuit Sama dengan IN Saat R 4 Ohm dilepaskan Nah, saat 4 Ohm dilepaskan Kalau tadi dia di open Kalau di Norton ini dia di short Ya, dia di short Nah, ini Anda cari nilainya Sehingga Anda bisa mencari ini nilai I-nya itu Bisa Anda cari menggunakan metode loop ya Metode loop semuanya ke arah seperti ini Sehingga didapatkan untuk loop 1 I1 sama dengan 6A ya Sama ya Karena I yang di sini ya Cuma ini lah yang ngalir Lalu untuk tinjau loop 2 dulu Ini kok langsung loop 3 ya Tinjau loop 2 dulu Untuk tinjau loop 2 Ini loop 2 Sehingga ini I2 Jadi, pas 8 ini I2 dikurang I3 Karena ada juga mengalir I3 di 8 Lalu pas 4I ini 4I2 Sama dengan 0 Nah, sehingga bisa dicari 12I dikurang 8I3 sama dengan 0 Jadi, 8I3 sama dengan 12I2 Nah, lalu kita tinjau juga Loop I3 Nah, tinjau loop I3 Sehingga ini Min 5 Ya, min 5 Karena ini arah harusnya seperti ini ya Ketemu minus duluan Min 5 Ditambah 8 Nah, ini karena kita meninjau dari I3 Maka I3 dikurang I2 Sama dengan 0 Sehingga didapatkan 8I3 dikurang 8I2 Sama dengan 5 Nah, ini persamaan-persamaan 3 persamaan yang kita dapatkan Nah, lalu kita substitusikan Ini ada 3 persamaan ya Persamaan 3 ke persamaan 2 Persamaan 3 ke persamaan 2 I3 sama dengan 12 per 8I2 Sehingga kita masukkan Kita ganti nilai I3 ini Menjadi nilai ini Ya, 3 per 2I2 Dikurang I2 Sama dengan 5 Dimasukkan juga ke I1 Ya, sama dengan 5 Dimasukkan ke I2 Sehingga didapatkanlah 4I2 sama dengan 5 Sehingga I2 sama dengan 5 per 4 Ampere 5 per 4 Ampere Sehingga ISC sama dengan IN Sama dengan I1 dikurang I2 Sama dengan 6 dikurang I1 tadi sudah dapat nilainya ya I1 tadi kan 6 Ampere ya 6 dikurang 5 per 4 ISC nih ISC nih Ya, I2nya ngelawan arah Ya, I2nya ngelawan arah Maka I1nya yang positif Dan I2nya yang negatif dari ISC nih Sehingga ini menjadi 19 per 4 Ampere Nah, lalu baru kita mencari R tevenin Ya, baru kita mencari R tevenin Ketika semua sumber bebasnya tidak aktif Diganti dengan tahanan dalam Nah, ini Dihapus tadi yang Sumber arus diopen Yang sumber tegangan di short Sehingga 8 dengan 0 Ya, diparalelkan Sehingga dia menjadi 0 Lalu diserikan dengan 4 Sehingga dia menjadi 4 saja R R Nnya adalah 4 Atau R Nortonnya adalah 4 Nah, sehingga didapatkanlah bentuknya seperti ini Kalau tevenin tadi kan dia seri semua ya Kalau Norton ini dia paralel semua Nah, dicari I yang disini Maka digunakan Rangkaian pengganti Norton Ya, I-nya ini adalah 4 per 4 yang 4 ini diparalelkan dulu Dikali IN Sehingga didapatkanlah 9 per 8 Ampere Untuk I-nya ini Nah, ini jadi Saya tekankan sekali lagi Norton ini adalah Kebalikan dari tevenin Kalau tevenin tadi dinetralkan semua Norton Diparalelkan semua Sehingga kalau Anda Belajar Belajar dari dulu yang tevenin Baru Anda belajar yang Norton ini Nah, lalu ada lagi contoh soal Sama juga dengan yang tadi Ya Soal yang tadi juga Anda disuruh mencari ISC ISC Dimana yang ini di Tadi kan di open ya Ini di short sekarang Sehingga nanti ada EX disini Nah, sehingga menjadi pembagi arus disini Jadi Anda disuruh cari EX ini Ini salah ya arusnya Seharusnya kan ada arus yang keluar juga ya Jangan masuk semua ya Ini ada arus yang keluar Ini arus keluar Sehingga I48 I di 48 Ohm Pakai rumus pembagi arus ya Pakai rumus pembagi arus Yaitu 24 per 48 Tambah 24 kali 6 Sama dengan 2 Amper Ya, rumus pembagi arus Ingat Kalau dicari yang di 48 Maka yang di atasnya adalah yang 24 Nah, ini ditambahin Dikali arus besarnya adalah 6 2 Amper Kalau yang ditanya di 12 Ya, 12 ini dimana? 12 ini dengan 24 kan? Sehingga 24 yang di atasnya Nah, ini 24 ditambah 12 Sehingga menjadi 4 Amper Sehingga I short circuit sama dengan I N Sama dengan I short circuit sama dengan I N Sama dengan I 12 Ohm Dikurang I 48 Ohm Ya I 12 Ohm dikurang I 48 Ohm Karena I 12 Ohm aranya disini ya Keluar, ini masuk Sehingga menjadi 2 Amper I X atau I N nya Ya, I X atau I N nya Nah, lalu kalau mencari R N Ini di open ya Ini di open Karena ini sumber tegangan Ini di open Ini di open Sehingga Oh bukan Oh iya, ini sumber tegangan ya Ini di open Sumber Oh sorry, sorry Karena ini sumber tegangan ya Karena ini mencari R N Ya, tetap di open Kayak yang tepungin tadi Di open ya Terlepas dia sumber tegangan Untuk sumber arus Tetap di open Yang ini, yang sumber arus Ya, tetap di open ya Sehingga didapatkanlah Seperti ini Nah, ini diserikan dulu 12 dengan 48 Lalu 24 dengan 24 diserikan Ya, 24 dengan 24 diserikan Baru di paralelkan Ini di paralelkan Ini ditambahin jadi 72 Ini ditambahin jadi 36 Baru di paralelkan Sehingga didapatkan R Norton nya adalah 24 Ohm Nah, sehingga Didapatkan R Norton tadi 24 Ohm Nah, ini contoh yang kedua Tentukan nilai V dengan Teorema Norton Nilai V dengan Teorema Norton V di mana V ini V ya Dengan Teorema Norton Sama kayak tadi ya Kita mencari Isort circuit dulu Disort ini Di mana titik yang dicari Pokoknya disort semua Kalau titik yang dicari disitu Ya disort disitu gitu ya Ini disort Sehingga dapat seperti ini Kita cari I yang disini Nah, pakai Cara ini di Paralelkan dulu 12 dengan 20 Diparalelkan Sehingga dapatlah 15 Per 2 Ohm 15 per 2 Ohm Lalu 15 per 2 ya Lalu ini diserikan 15 per 2 Ini paralel Lalu ini diserikan Sehingga Eh, sorry, sorry Tidak perlu, tidak perlu Ini diparalelkan dulu Sehingga nanti dapat Ini 15 per 2 Disini ya Disini nilainya adalah 15 per 2 Nah, begitu dapat 5 sama 12 Maka digunakanlah Eh, hukum Pembagi Tegangan Untuk mencari Tegangan yang di V1-nya Tegangan yang di V1-nya Sehingga didapatkanlah Dia 54 Per 5 volt Nah, sehingga Didapatkan tegangan Yang disini Maka tegangan Maka tegangan disini pun Dapat Karena dia Paralel ya Karena dia paralel Maka kalau paralel Tegangan disini itu Nilainya sama dengan Tegangan disini Ingat, kalau paralel itu Tegangan Nilai tegangan sama Tetapi yang berbeda Adalah nilai arus Kalau paralel Kalau seri Nilai arus sama Tetapi yang berbeda Adalah nilai Tegangan Nah, ini karena ini paralel Sehingga tegangan disini Nilainya sama Tegangan disini Sehingga tegangan disini Itu juga nilainya 54 per 5 V, sehingga bisalah dicari ISJ sama dengan IN V per R, dimana R-nya tadi adalah 20 dimana R-nya tadi adalah 20, sehingga V1 per 20, 5 per 4 per 5, per 5 54 per 5 per 20 sehingga didapatkanlah 27 per 50 amp untuk e-source circuitnya ini pembagi tegangan lalu mencari RN di titik AB, ini di open ya mencari RN itu di open, sehingga didapatkanlah ini dengan ini paralel, lalu diserikan dengan ini, sehingga didapatkanlah nilainya adalah 400 per 17 ohm 400 per 17 ohm karena nilainya agak aneh ya 60 per 17 ini, jadi ini 400 per 17 ohm, nah baru dibuatkanlah rangkaian pengganti Norton seperti ini paralel-paralel semua sehingga Anda bisa hitung RP-nya antara ini, diparalelkan 400 per 27 ohm sehingga nilai tegangannya adalah IN dikali RP yaitu 27 per 50 dikali 400 per 27 27 per 50 dari sini tadi ya ini IN atau ISJ-nya sehingga dapatkanlah 8 volt, gitu ya gitu ini tadi yang rangkaian pengganti Norton lalu kita coba untuk sumber tak bebas nah ini misalnya ada kayak gini ya, tentukan nilai I dengan teorema Norton nah sama ya, kalau sumber tak bebas, pokoknya yang ditanya itu disort semua disort, ini disort, sehingga nanti ada EX di sini ya, EX di sini nah, lalu karena ada EX di sini maka didapatkanlah V1 sama dengan 3 volt dari mana V1 sama dengan 3 volt? karena ini paralel ya ini paralelnya ya, ini paralel nih ini dengan ini paralel sehingga tegangan di sini sama dengan tegangan di sini tegangan di sini kan sudah tahu 3 volt ya tegangan di sini berarti dia juga 3 volt sigma V sama dengan 0 sehingga 4V1 dikurang 6 ISC ISC atau EX ini bukan EX ISC sorry ISC seperti X ini ya ISC maka 4V1 V1 kan tadi sudah dapat berapa tadi? V1, 3 ya berarti ini kan 12 ya tegangan ini ya ini tegangannya adalah 12 ini isort circuitnya sehingga ini 4 dikali 3 12 nih tegangan di sini ditambah 6 dikali ISC tegangan yang di sini jadi tegangan ini ditambah dengan tegangan yang ini ini karena dia loop bentuknya ISC nya ke arah sini jadi kalau dia jalan itu ketemu sini ya kalau di jalan itu kan gini ya nah dia tidak lewat sini kenapa tidak lewat sini? karena ada tegangan di sini dia tentu akan memilih nilai tegangan yang kecil kan 12 dengan 6 pasti dia akan lewat ke 6 daripada dia lewat ke 12 sehingga dia lewat ke sini maka ini menjadi 6 SC 6 kali ISC itu tegangan di sini dan ketemu min di sini min 4 kali V1 sehingga ini menjadi 12 sehingga ISC nya didapatkan 2 ampere sehingga ISC nya 2 ampere tadi nah baru kita cari RN ini di open circuit ya di open circuit nah sama V1 tetap 3 volt sehingga ini menjadi 12 volt ya ini menjadi 12 volt VOC nya pakai pembagi tegangan nih pakai pembagi tegangan karena ini 12 volt maka dicari tegangan di sini pakai pembagi tegangan sehingga didapatkanlah tegangan di sini yang 8 volt sehingga RN nya nilai RN nya itu adalah ya nilai VOC dibagi ISC seperti rumus yang di depan tadi 8 dibagi 2 8 ini tadi tegangan di sini 8 2 ini adalah ISC yang di sini sehingga menjadi 4 ohm untuk RN nya nah ini rangkaian pengganti Norton nya sehingga didapatkanlah nilai IN nya adalah 1 ampere seperti itu ya karena ini paralel paralel-paralel 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 ya 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 berarti Rp sama dengan 4 per 4 tambah 4 dikali 2 sama dengan 1 ampere harusnya harusnya di sini ya tuh ini kan V oh sorry ini kan R ini kan Ampere nah gitu nah ini satu contoh lagi untuk sumber tak bebas jadi ada I yang dicari di sini dimana ini 2 IV ya 2 I jadi nilai tegangan di sini tuh tergantung nilai arus yang di sini gitu ya nah bagaimana caranya nah kalau dia I nya ini berarti ini yang di short yang ini sehingga ini ISC sehingga sigma V sama dengan 0 sigma V sama dengan 0 sehingga 2 karena ini arusnya seperti ini ya jadi 2 ISC karena dia lewat ke sini ya 2 ISC tegangannya di sini ya 2 ISC ditambah 3 ini kan ISC tambah 6 ya ini ISC tambah 6 karena kenapa ISC tambah 6 karena arus masuk ke sini kan masuk ke sini ketemu di sini ISC tambah 6 ditambah 3 dikali ISC tambah 6 dikurang karena arusnya gini kan jalannya nah ketemu dimin 12 sama dengan 0 sehingga didapatkanlah ISC nilainya adalah minus 6 per 5 ampere nah lalu cari RN pada saat ini terbuka ini terbuka dicari RN sehingga didapatkanlah seperti ini bentuk rangkaiannya ini karena sudah terbuka maka ini hilang maka kita cari V open circuit yang di sini dimana nilai V open circuit itu adalah 12 12 plus ditambah 3 dikali 6 karena tegangan di sini 3 dikali 6 ya nah sehingga didapatkanlah tegangan V open circuitnya adalah minus 6 ya minus 6 sehingga RNnya adalah VOC dikali ISC ISC dari yang ini tadi 6 per 5 V min 6 per 6 per 5 sama dengan 5 ohm sehingga didapatkan langkah yang pengganti nortonnya menjadi seperti ini nah ini contoh yang ketiga ya contoh yang ketiga dimana nilai yang sumber tak bebasnya itu di tengah ya seper I sorry sorry I per 2 ya volt ini sumber tak bebasnya I per 2 volt ya nah mencarinya karena ini yang I nya yang I nya di sini sehingga I satunya di sini lalu kita cari ISC nah ISC karena dicari yang ditanya itu V ya maka ini yang di sort ya ini yang di sort sehingga sigma V sama dengan 0 lalu ini ada arus seperti ini ya minus 6 karena arusnya dari sini ke sini minus 6 ditambah 2I ini yang ini ditambah I per 2 sama dengan 0 sehingga didapatkanlah I1 12 per 5 ampere nah didapatkanlah I1 12 per 5 ampere nah ISC itu adalah I1 per 2 ISC ISC adalah I1 per 2 ya ini kan ISC itu adalah I1 per 2 dibagi 6 ya ISC itu adalah I1 per 2 dibagi 6 I1 per 2 ini itu adalah tegangan yang di sini dibagi dengan 6 yang ini ya 6 yang ini ini kan V per R ya V per R V per R saya ulangi V per R nah ini dibagi 6 sehingga 12 per 10 tadi dapat nilai I1 nya kan 12 per 5 ya 12 per 5 dibagi 2 adalah 12 per 10 dibagi 6 sehingga menjadi 1 per 5 ampere nah lalu baru kita mencari VAB tegangan yang di sini nah mencari tegangan kalau tadi mencari arus ini di short mencari tegangan ini di open sehingga mencari tegangan gambar seperti ini sehingga nanti VAB tegangan di titik ini sama dengan V open circuit ya karena dia open circuit sama dengan I per 2 karena dia paralel tegangan di sini sama dengan tegangan di sini kan nah I2 per 2 sehingga pakai arus yang ini pakai loop min 6 untuk nyari I2 nya ya untuk nyari I2 itu min 6 lalu 2 I2 ini 2 I2 lalu ketemu ini plus I2 per 2 sama dengan 0 sehingga didapatkan I2 nya 12 per 5 VOC nya adalah I per R I per R eh sorry VOC nya adalah I2 per 2 ya 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 VOC nya adalah tegangan di sini sama dengan tegangan di sini V2 per 2 sehingga menjadi 6 per 5 volt ya 6 per 5 volt I2 per 2 I2 per 2 ya I2 per 2 nah sehingga VOC nya 6 per 5 maka dapatkan RN sama dengan VOC per ISC ini ada rumusnya di depan tadi ya sehingga 6 per 5 dibagi 1 per 5 sama dengan 6 ohm nah sehingga rangkaian pengganti norton nya jadi seperti ini maka untuk yang mencari yang berapa nilai V disini maka ini diparalelkan dulu ini diparalelkan dulu sehingga didapatkanlah 3 per 2 ohm untuk yang kedua ini sehingga baru dicari V V sama dengan RP dikali 1 per 5 ampere V sama dengan I ini I dikali R sehingga 3 per 2 kali 1 per 5 sama dengan 3 per 10 volt begitu ya 3 per 10 volt maka nilai ini adalah 3 per 10 volt terima kasih